Angkat topi setingginya. Buat Coach Shin Taeyong. Catat sejarah Timnas Indonesia. Sepak bola, Timnas Indonesia U23 memastikan diri lolos keputaran final Piala Asia U23 2024. Kepastian ini didapatkan setelah Indonesia mengalahkan Turmenistan U23 dengan skor 2-0, Selasa, 12 September 2023. Gol Timnas Indonesia U23 dicetak Ifar Jenner di akhir babak pertama. Sementara gol kedua Indonesia dicetak oleh Pratama Arhan. Berkat kemenangan ini, Timnas Indonesia U23 mengunci status juara grup K dengan raihan 6 poin dari dua laga. Alhasil Garuda Nusantara dipastikan lolos keputaran final Piala Asia U23 2024 di Qatar nanti. Keberhasilan ini menjadi catatan sejarah bagi Timnas Indonesia di bawah pelatih utama ST. Karena, kemenangan Timnas U23 hari ini adalah kemenangan penting bagi sejarah sepak bola Indonesia. Diketahui Indonesia sebelumnya tak pernah bisa lolos di babak kualifikasi U23 Piala Asia. Dan sudah pasti hasil ini Timnas berterima kasih ke pelatih Shin Taeyong. Pelatih Shin Taeyong menjadi pelatih pertama di tanah air yang berhasil tiga membawa kelompok usia Timnas ke ajang bergengsi level Asia itu. Sebelumnya, Shin Taeyong membawa Timnas Indonesia Senior lolos ke Piala Asia 2024 yang akan berlangsung di Qatar mulai Januari 2024. Kemudian, Timnas U20 serta kini Timnas U23. Berikut komentara pengguna Twitter akan prestasi ST hari ini. Fakta bola-fakta sepak bola Indonesia Korea Selatan Coach Shin Taeyong menjadi pelatih pertama dalam sejarah Timnas Indonesia yang dapat meloloskan tiga Timnas sekaligus keputaran final Piala Asia. Timnas Senior lolos Timnas U23 lolos Timnas U20 lolos Angkat topi setinggi-tingginya Susunan pemain Timnas Indonesia U23 Timnas Indonesia U23 3-5-2 Hernando Ari Elkan Bagot Komang Teguh Rizky Rido Pratama Arhan Marcelino Ferdinand Arhan Fikri Ivar Jenner Rio Fahmi Rafael Struik Hoki Caraka Pelatih Shin Taeyong Terima kasih telah menonton!